Porez Moro Jambi memusnahkan sebanyak 162 miras ilegal dan 8 galon tua. Minuman ilegal ini didapat operasi pekat selama satu bulan menjelang Ramadan. Ratusan botol minuman keras ilegal berbagai merek yang berhasil diamankan Porez Moro Jambi sebelum lebaran pada Rabu pagi dimusnahkan. Sebanyak 162 botol miras ilegal berbagai merek dipecahkan dengan palu. Di antaranya miras merek Mansion House, Asoka, Guinness, Anggur Cap Orang Tua, Topi Miring, dan merek lainnya. Dalam pemusahan ini turut dimusnahkan 8 galon minuman jenis tuak. Kapolres Moro Jambi mengatakan, pemusahan ini sebagai langkah pemberantasan minuman keras di Moro Jambi. Pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap warung yang menjual miras secara ilegal. Pemusahan oleh Porez dan Persek Jejaran. Untuk berapa, nanti, yang ini misnahkan? Jenis minuman yang? Topi Miring, kemudian minuman-minuman seperti Asoka, dan lain-lain. Novia Petri Sanjaya, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!